Hadirin, hadir-hadir yang saya hormati, itulah ayat, ayat satu saja sudah bisa membangun peradaban, apalagi kalau satu Quran. Kalau sudah berilmu, apa cukup? Belum. Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan, kalau sudah berilmu, harus beriman kepada Allah. Itu prinsip itu. Jadi ilmu dulu baru iman. Kita kebanyakan iman dulu baru ilmu, itu kualik. Kalau dulu orang itu cari ilmu dulu, pakai akal dulu baru iman. Qurannya urutannya begitu, urutannya Quran begitu. Ya kalau kita sekarang gimana? Ya iman, kemudian ilmu, kemudian iman lagi lah, gak apa-apa lagi lah. Iman karena keturunan orang mu'min, kemudian ngaji, pintar, imannya bertambah, udah gitu lah. Kalau Qurannya ilmu dulu baru beriman. Kebenaran ilmiah dulu baru kebenaran iman. Fayu'minubih, ya ini. Bangsa sebuah peradaban akan kacau kalau tanpa dasar teologi, dasar keimanan. Boleh, boleh saja satu orang, dua orang, sampai seribu orang benar tanpa iman. Orang ateis bisa saja jujur. Tapi untuk standar peradaban, gak mungkin, gak bisa. Di mana-mana, dalam sejarah pasti bangsa sebuah peradaban itu beriman kepada Tuhan. Tuhannya apa saja? Beriman kepada Tuhan, beragamalah. Boleh saja ada orang, masyarakat kecil, gak beragama tapi baik. Gak apa-apa, itu satu dua. Tapi untuk secara keseluruhan, sepanjang sejarah, masyarakat pasti percaya kepada Tuhan. Sudah berilmu, beriman, terakhir, Fatuh bitalahu kulubuhum, Harus hatinya mulia, hatinya bersih, Ikhbatul kulubuhum, artinya bangunan manusia seutuhnya terakhir, diakhiri dengan bangunan moralitas. Idealisme moral, bukan idealisme ilmu, bukan idealisme agama. Nyusia unik, nyusia unik. Tapi idealisme moral. Sebab banyak orang, agamanya mantep tapi moralnya beraratan. Ada lagi orang yang agamanya biasa-biasa, tapi moralitasnya luar biasa. Ada Kiai, bukan Kiai Kajen, bukan. Ada Kiai korupsi, tapi tukang becak jujur. Ada Kiai tukang bohong, Kiai Cirebon sana pun, Kiai Kajen bukan. Ada Kiai tukang bohong, tapi tukang sayur, tukang baso, jujur. Nah ini, maka idealisme moral itu ukurannya bukan agama dan bukan ilmu. Ukurannya adalah akhlakul karimah. Dan belum tentu, kalau Kiai pasti lebih baik daripada yang bukan Kiai, kalau dokter lebih mulia akhlaknya daripada yang bukan dokter, kalau yang ketua PBNU lebih baik daripada yang ranting, belum tentu itu. Itu kalau ukurannya, ikhbatul kulub, al-kulubul muhbita. Nah, inilah Islam memberikan solusi, memberikan tawaran, sebuah konsep peradaban kepada dunia. Dan ketika itu diterima oleh dunia, maka Islam tersebar kemana-mana dengan membawa peradaban, bukan hanya membawa doktrin. Datang ke Jawa pun, dibawa oleh para wali Songo, Islam thakafah, Islam hadarah, Islam adab, wal-wal-madaniyah. Bukan hanya Islam akidah. Betapa kerasnya kalau Islam yang disebarkan adalah hanya Islam akidah. Yang isinya kafir, musyrik, waduh. Kalau akidah, murtad, kafir, musyrik, muslim. Ya Allah, kalau hanya itu dakwahnya, betapa kerasnya. Atau syariah, haram, makruh, dosa gede, kabair, rokok. Waduh, Masya Allah, serem banget, serem. Tapi para wali menyebarkan Islam yang disebarkan adalah thakafah. Bagaimana moralitas bangsa Jawa yang waktu itu Hindu, diberi contoh dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Sehingga orang Hindu tertarik pada Islam. Ada orang Jawa, sesajen satu kepel nasi di pojok rumah. Kata Kiai, kamu kalau sesajen yang banyak, 50 piring. Beli daging apa sembelih, apa sembelih apa? Kambing. Itu menurut dia. Eh sembelih kambing, bikin 50 piring, ditaruh di mana Kiai? Pojok mana saja ini? Supaya roh halusnya lebih cepat larinya lah. Ya bukan ditaruh di pojok, panggil tetangga, baca-baca zikir namanya selamatan supaya selamat. Tapi yang di pojok yang sedikit gimana? Ya gak apa-apa terus aja. Di pojok iya yang selamatan iya. Itu loh cara dakwanya Kiai. Orang Hindu paling sakit kalau melihat sapi dipotong, maka sunan kudus, Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, membolehkan, bukan hanya membolehkan, sudah kalau korban pakai sapi, jangan pakai kerbau. Eh pakai kerbau, jangan pakai sapi. Di Quran tidak ada kerbau itu. Di hadis juga gak ada, di Arab gak ada kerbau. Luar biasa Kiai-Kiai itu. Nah, orang Hindu paling males cuci kaki. Orang karena itu Kiai bikin musyola masih di depan pintu masuk, pasti ada air. Orang masuk masjid, gelem-gelem, kakinya nyemplung air. Caranya begitu. Luar biasa.